TPN Ganjar Mahfud menyerukan Pilpres 2024 curang, menemukan banyak sekali bukti. Pemirsa Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, menyatakan pihaknya mendapatkan banyak sekali temuan kecurangan secara terstruktur, masif dan juga sistematif pada Pilpres 2024. Hal ini disampaikan oleh Arsyad dalam konferensi PES di posko pemenangan Ganjar Mahfud di Jalan Tauku Umar, nomor 9 Menteng, Jakarta Pusat pada hari Rabu 14 Februari. Acer juga menyampaikan sudah banyak laporan dugaan kecurangan yang masuk ke TPN. Dan hingga saat ini, tim hukum tengah melakukan investigasi untuk menanggapi temuan-temuan tersebut. Di sisi lain, ia juga berterima kasih kepada semua pendukung yang sudah melaporkan kecurangan tersebut melalui beberapa bukti yang diberikan kepada tim. Lebih lanjut, Arsyad pun meminta pendukung untuk tetap sabar dan jangan bersedih atas hasil hitung cepat atau quick count sebab penghitungan suara masih terus berlangsung meski hasil quick count menunjukkan keunggulan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Bahwa sabar, jangan sedih dahulu, proses masih berjalan. Jadi harapan sekarang adalah penting sekali untuk mengumpulkan di mana ada anomali-anomali ataupun kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan sekarang juga mengucapkan terima kasih karena sudah ada yang masuk, sudah banyak sekali yang masuk kepada kami di TPN. Jadi kami ingin berterima kasih kepada teman-teman yang berdukung-berdukung Mas Ganja dan Prof. Masud dari Sabah sampai Noroge di seluruh Indonesia yang sudah berani. Yang berani ada yang membuat video dan membuat macem-macem untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi di TPNS-TPNS masing-masing. Terima kasih.